Yew Kang Tiang Lo, kau terlalu sombong bentakan ini keras sekali. Kiranya dua orang berpakaian tosu tadi telah maju, yang seorang menghadap tisu ling emas, sedangkan yang kedua dengan gerakan tak acuh menggunakan kakinya melemparkan mayat. Lima orang pimpinan Hong Sim Kaipang itu ke bawah panggung. Perbuatan yang kejam ini disambut suara berbisik dari mereka yang pro dan anti di golongan anggota, baik yang kini sudah berpakaian bersih maupun yang masih berpakaian butut. Trak! 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 Suara ini nyaring sekali sehingga menyakitkan telinga. Melihat betapa kedua telapak tangan pendekai yang menghampiri suling emas ditepuk-tepukan menerbitkan suara nyaring itu, semua orang yang tadinya berisik menjadi diam dan memandang penuh keheranan dan kekaguman. Betapa dua telapak tangan dari kulit dan daging dapat mengeluarkan bunyi seperti itu. Sahabat-sahabat pengemis dengarlah baik-baik. Pintu, aku, berdua hanyalah tamu-tamu dari kelima pangcu, ketua, yang telah terbunuh secara keji oleh manusia sombong yang mengaku Yew Kang Tiang Lo ini. Pintu berdua adalah orang-orang sebawahan lociampu butek siulem, bagaimana mungkin menyaksikan cuan rumah dihina orang tanpa turun tangan? Telah kita ketahui semua betapa para anggota kaipang di bawah pimpinan orang-orang lama yang mengaku suci dan bersih, hidup sengsara, kekurangan makan dan pakaian, bahkan kadang-kadang mengalami kelaparan. Kemudian golongan kami sebagai pimpinan baru telah mengangkat nasib para jembel sehingga mereka dapat memakai pakaian baik dan makan sekenyangnya setiap hari. Tak perlu dibicarakan panjang lebar siapa yang lebih patut menjadi pemimpin kaipang. Sudah terbukti pula betapa kelima orang kaipang yang terbunuh ini berjasa besar terhadap saudara-saudara semua. Kini muncul manusia sombong ini yang akan merampas kedudukan dan akan menyeret kembali saudara-saudara ke dalam lembah kesengsaraan. Mendengar ini, terbangun semangat mereka yang tadinya berlutut ketakutan. Mereka teringat betapa dahulu, semenjak dipimpin oleh Ye Ujim Tiang Lo dan oleh Gak Lokai serta Chiam Lokai, para anggota hidup di bawah tekanan peraturan-peraturan keras sekali, bahkan mereka itu diharuskan hidup seadanya dan sederhana, sesuai dengan pendapatan serta hasil sumbangan para dermawan. Kemudian setelah Gak Lokai dan Chiam Lokai diusir dan pimpinan dipegang oleh lima orang ketua baru, uang mengalir masuk dengan berlebihan sehingga mereka dapat hidup jauh lebih baik, bahkan dapat pula bermewah-mewahan. Maka ketika mendengar ucapan Tosu itu, mereka lalu saling bicara dan keadaan menjadi berisik kembali. Suling emas tercengang ketika melihat Tosu yang membunyikan kedua telapak tangan tadi. Ia maklum bahwa Tosu itu bukan sembarang orang, telah memiliki kepandaian tinggi dan tentu seorang ahli Tia Chiang Kang, ilmu tangan besi, yang telah melatih kedua telapak tangannya sehingga menjadi kuat dan keras laksana baja. Apalagi mendengar Tosu itu mengaku sebagai orang sebawahan Butek Siulem, ia menjadi tertarik. Memang selama perantauannya ia mendengar akan munculnya seorang tokoh besar berjuluk Butek Siulem ini. Akan tetapi sebelum Suling emas menjawab, tiba-tiba terdengar suara Gak Lokai berteriak keras. Sungguh tamu-tamu yang tak tahu malu mencampuri urusan dalam Hong Simkai Pang kemudian tubuh dua orang kakek pengemis kurus yaitu Gak Lokai dan Ciam Lokai sudah melayang dan meloncat ke depan Suling emas menghadapi dua orang Tosu itu. Ciam Lokai menghampiri Suling emas dan berkata halus, mohon Pang Cusudi membiarkan kami berdua memberi hajaran kepada Tosu-Tosu lancang ini. Suling emas cepat memisihkan nasihatnya. Baiklah, Ciam Lokai, kau nanti hadapi si hidung besar itu dan awaslah terhadap telapak tangannya. Dia ahli Tia Chiang Kang dan jangan sampai mengadu telapak tangan, akan tetapi serang kedua jalan darah di belakang sikunya, karena bisikan ini dilakukan seperti tanpa menggerakan bibir, hanya dengan pengerahan, tenaga hikang yang sempurna, maka yang mendengar hanya Ciam Lokai seorang. Kakek bertongkat butut ini mengangguk-angguk. Ia percaya penuh akan kelihayan ketuanya yang sakti. Sementara ini, Gak Lokai si kakek pengemis yang bertubuh bongkok sudah melangkah maju, mengerahkan KHI Kang dan berkata lantang sehingga suaranya mengatasi suara berisik para anggota Hong Sim Kaipang yang seketika menjadi tenang dan mendengarkan penuh perhatian. Sejak kapan kah Hong Sim Kaipang mempunyai penasehat-penasehat segala macam hidung kerbau? Urusan Kaipang adalah urusan dalam dan tidak boleh sama sekali dicampuri oleh orang luar. Hal ini sudah menjadi peraturan Kaipang sejak dipimpin oleh mendiang Ye Ujin Tiang Lo dahulu. Sekarang ada tamu-tamu tak diundang yang berani lancang mencampuri urusan dalam, hal ini tak lain berarti sebuah tantangan. Dua orang Tosu itu menjadi merah mukanya. Tosu yang alisnya putih melangkah maju dan membentak. Jembel busuk. Tak tahukahkah siapa kami berdua? Kami adalah utusan Lociampuabu Teksyulem. Berani kau menghina utusan beliau? Gak lo kai menjura dan menjawab suaranya tegas dan nyaring. Kami sama sekali tidak menghina siapapun juga, apalagi seorang tokoh besar seperti Lociampuabu Teksyulem. Sebaliknya kalian inilah yang sudah menghina ketua kami. Kalian sebagai orang luar mana tahu peraturan dan sifat Hong Sim Kaipang kami. Perkumpulan kami bukanlah perkumpulan segala macam jembel yang kelaparan dan yang hanya memikirkan tentang makanan dan pakaian belaka. Akan tetapi kaipang kami adalah perkumpulan orang-orang yang menjunjung tinggi kegagahan, orang-orang yang bertugas membela kebenaran dan keadilan tanpa pamrih, cukup dengan hidup sederhana atas kerelaan dan belas kasihan orang yang lebih mampu. Kalian bicara tentang hidup serba kecukupan dan menganggap penyelundup-penyelundup itu menjunjung tinggi derajat perkumpulan kami. Huh, bahkan merendahkan derajat, karena perbaikan nasib itu dilakukan dengan kere yang keji dan dengan kere yang lebih jahat daripada perampok-perampok hina. Setan kelaparan. Gak lo kai dan ciam lo kai, Pinto sudah tahu bahwa kalianlah yang menjadi penyakit dalam Hong Sim Kaipang. Kalian mengandalkan apa berani bicara seperti itu di depan pinca bentak tosuh hidung besar dengan marah. Pergilah, kalian terlalu rendah untuk berurusan dengan Pinto. Biarkan orang yang sombong Yew Kang Tiang Lo bicara dengan kami. Hehehe hidung kerbau macam kalian ini mana ada harga untuk dilayani oleh pangcu kami yang mulia. Kalau kalian hendak menantang, cukup kami yang akan melayaninya. Rekan Gak, kau mingirlah, biarkan tongkat bututku menghajar anjing hidung besar ini. Gak lo kai tertawa lalu meloncat ke pinggir. Tubuhnya kemudian melayang ke bawah dan tahu-tahu ia telah menyelingap ke dalam ruangan depan kuil dan sebelum lain orang berani mencegah, Ia sudah meloncat kembali membawa tiga buah bangku. Ia mempersilahkan suling emas duduk di atas bangku, kemudian ia sendiri duduk di sebelah kiri suling emas. Bangku kosong ketiga adalah diperuntukkan ciam lo kai. Haha, tosu alis putih. Kami tidak tahu kau siapa, karena kau tamu tak diundang. Bangku kosong, silakan kau berdiri saja di sudut siptu kata Gak lo kai kepada tosu kedua. Tsu ini marah sekali, mengepal tinju dan mendelik. Eh eh, sabar dulu. Giliran kita belum tiba. Nanti setelah saudara ciam membereskan temanmu si hidung kebau, barulah kita boleh saling tonjok kata pula Gak lo kai. Tsu alis putih itu hanya membuang ludah melampiaskan marahnya, kemudian ia memandang ke tengah panggung di mana ciam lo kai sudah berhadapan dengan kawannya. Ciam lo kai menghadapi tosu hidung besar dengan menggerak-gerakan tongkat bambunya yang butut, yang tadi ia pinjamkan kepada suling emas. Ia tersenyum lebar dan berkata, suaranya lantang. Eh, tosu yang tak tahu diri. Engkau mengaku tamu, akan tetapi kau telah tahu akan namaku dan rekan Gak. Berarti kalian ini bukan sembarang tamu, melainkan tamu yang menyelidiki keadaan Hong Sim Kaipang. Setelah kau mengetahui namaku, sudah sepatutnya kau mengaku siapa sebenarnya kau ini agar aku tahu pula siapa nama orang yang nanti roboh di tanganku. Ucapan ini diucapkan halus dan sewajarnya, akan tetapi tetap saja membuat panas telinga karena sifatnya tak kabur. Tosu yang hidungnya besar itu usianya sudah tua, mungkin hanya beberapa tahun lebih muda daripada Chiam Lokai, akan tetapi wajahnya masih gagah dan kulit mukanya kemerahan, rambutnya masih hitam. Ia menekan kemarahan hatinya dan tersenyum mengejek lalu berkata, Jembel tua bangka yang sudah mau mampus, dengarlah baik-baik. Pinco bernama Bu Keng Chu, sedangkan dia itu adalah Su Heng Ku bernama Bu Liang Chu. Kami berdua adalah anak murid Im Yang Kau di perbatasan dunia barat. Kedatangan kami di Kong Sim Kaipang ini adalah mewakili Beng Chu, pimpinan kami yaitu Lo Chiam Pue Butek Siu Lem untuk memenuhi undangan pimpinan Kong Sim Kaipang. Sekarang pimpinan Kong Sim Kaipang yang menjadi sahabat kami dan cuan rumah setelah dewas di tangan Yew Kang Tiang Lo, tentu saja Pinco berdua takkan dapat tinggal diam. Kalau kau sudah bosan hidup hendak mewakili Yew Kang Tiang Lo, silakan. Akan tetapi jangan lupa bahwa Pinto sudah menasehatimu supaya kau mundur saja karena kau bukanlah lawan Pinto, Jembel tua. Wajah Chiam Lokai menjadi pucat sekali. Memang Chiam Lokai ini mempunyai keadaan yang aneh. Orang lain kalau marah akan merah sekali mukanya, akan tetapi Chiam Lokai menjadi pucat. Ia marah karena merasa kalah bicara. Siapa kira, Tosu ini pandai berdebat dan kini ia yang tadinya hendak menyombong oleh Tosu yang lemas lidah itu seakan-akan diseret turun menjadi terbalik keadaannya. Selagi ia memutar-mutar rotak untuk mencari jawaban yang tepat dan tak kalah pedasnya, Tosu itu sudah tertawa bergelak. Hahaha. Nah, mukamu sudah pucat seperti mayat, Jembel tua. Pinto khawatir kau akan meroboh pingsan dan tewas karena takut. Lebih baik sebelum terlambat, kau mundurlah dan biarkan Ie U Kang Tiang Lo saja yang melayani Pinto. Chiam Lokai makin pucat, mulutnya bergerak-gerak namun tidak dapat mengeluarkan suara saking marahnya. Ia tahu bahwa terhadap Tosu ini, ia kalah berbicara dan memang dalam hal kepandaian berdebat, rekannya Gak Lokai lebih pandai, maka ia hanya dapat menoleh ke arah Gak Lokai dengan muka masih pucat dan sinar macem minta bantuan. Hehehe, saudara Chiam yang baik. Mengapa kau terheran-heran mendengar Tosu hidung kerbau bukengcu itu bernyanyi semerdu ini? Apakah kau lupa bahwa seekor burung gagak sekalipun kalau hampir mampus dapat bernyanyi merdu? Akan tetapi si hidung besar ini suaranya mengandung hawa busuk beracun, maka lebih baik lekas kau usir dia pergi. Muka Chiam Lokai yang tadi pucat kini menjadi merah kembali. Ia menghadapi bukengcu sambil menyeringai lebar. Nah, kau sudah mendengar sendiri. Masih tidak mau pergi? Benar-benar muka tebal. Bukengcu marah sekali. Tanpa bicara lagi kembali ia menggosok-gosok kedua telapak tangannya dan terdengarlah suara nyaring seperti dua buah benda keras digosok. Kemudian secara tiba-tiba dan dengan dasyat sekali, Tosu itu sudah menerjang maju, kedua tangannya terbuka, yang kanan memukul ke arah kepala, yang kiri mencengkeram ke arah dada. Telapak tangannya berwarna hitam mengkilap dan ketika ia menerjang, sambaran angin pukulannya dasyat sekali. Chiam Lokai terkejut dan cepat ia mengelak sambil meloncat ke kiri. Tongkat bututnya bergerak secara aneh dan berkelebat cepat. Plak-plak terdengarlah suara dua kali di susul seruan Bukengcu yang tubuhnya terhuyung-huyung ke depan. Gak Lokai bersorak, diikuti oleh para pengemis bawahannya. Memang lucu sekali pertandingan dalam gebrak pertama itu. Bukengcu kelihatan amat dasyat dan ganas serangannya tadi, sedangkan gerakan Chiam Lokai amat cepat dan aneh dan dalam gebrakan pertama saja tongkat bambunya sudah berhasil mengebuk punggung lawan dua kali dan mendorong pantat. Satu kali. Mengebuk lawannya, para pengemis yang peruh kepada Chiam Lokai bersorak-sorai gembira. Sebaliknya Bukengcu menjadi kaget sekali dan tak berani menganggap rendah lawannya yang ternyata memiliki ilmu tongkat yang hebat itu. Ia berseru keras dan menepuk-nepuk kedua telapak tangannya sehingga terdengar suara nyaring, dan kini di antara kedua telapak tangannya itu tampak asap. Itulah puncak kehebatan penyaluran tenaga Tia Chiang Keng. Kemudian Tosu itu kembali menyerang, kali ini terjangannya jauh lebih hebat daripada tadi, juga pukulannya cepat dengan kedua tangan bergerak-gerak secara aneh, yang kanan lambat-lambat akan tetapi yang kiri cepat-cepat. Chiam Lokai bukan seorang bodoh. Sudah banyak pengalamannya dalam bertempur, dan ia maklum pula akan kelihayan Tosu ini. Ia tidak berani lagi main-main dan mengandalkan Godwe Eitung. Maka ia cepat menggeser kaki ke kanan dan merendahkan tubuhnya, menghindarkan pukulan kiri lawan yang amat cepat datangnya itu. Akan tetapi siapa kira, begitu tubuhnya merendah taut-taut pukulan tangan kanan yang tadinya bergerak lambat, sudah tiba dan dari atas menghantam ke arah kepalanya. Ia kaget sekali dan cepat-cepat ia mengangkat tongkat menangkis sambil mengerahkan kedua tangannya yang memegang kedua ujung tongkatnya. Krak! Tongkat itu patah menjadi dua. Chiam Lokai meloncat ke belakang dan wajahnya menjadi pucat. Bukan saja ia menderita malu, juga ia merasa sayang sekali bahwa tongkat pusaka pemberian mendiang Ye Ujin Tiang Lo itu kini patah menjadi dua. Segera terdengar sorakan para pengemis baju bersih yang berpihak kepada dua orang Tosu ini, karena keadaan kini berubah untuk keuntungan si Tosu. Chiam Lokai menggigit bibir dan ia menerjang maju dengan dua batang tongkat pendek di kedua tangan. Kini ia menyesal mengapa tadi ia tidak segera menggunakan siasat yang dibisikkan ketuanya kepadanya. Maka kini begitu menerjang, ia segera menggunakan dua batang tongkat pendeknya untuk menghujani kedua siku tangan lawan dengan totokan-totokan cepat. Airiha Bu Keng Chu berseru kaget dan sibuklah ia meloncat ke sana kemari untuk menghindarkan totokan itu. Di dalam hatinya, ia terkejut bukan main. Bagaimana kakek jembel ini dalam dua gebrakan saja sudah dapat mengetahui kelemahan ilmu Tia Chiang Keng yang dipergunakannya? Sampai 30 jurus lebih Chiam Lokai mendesak lawannya dengan totokan-totokan maut yang dipusatkan pada kedua siku tangan lawan. Bu Keng Chu mempergunakan kegesitan tubuhnya untuk menghindarkan totokan-totokan itu, kemudian secara tiba-tiba gerakannya berubah. Sejurus gerakannya kasar dan keras, pada jurus berikutnya berubah halus lembek, kemudian berubah lagi. Dalam 5-6 jurus saja Chiam Lokai sudah hampir terkena tusukan jari tangan yang sekeras baja, dan untung ia masih sempat membuang tubuh ke belakang sehingga hanya ujung bajunya yang bolong ketika tercium ujung jari Bu Keng Chu. Jari menusuk ujung baju bisa bolong menyatakan bahwa jari-jari itu cukup kuat untuk menusuk bolong logam keras. Chiam Lokai menjadi terdesak hebat setelah Bu Keng Chu menjalankan ilmu silat aneh yang sebentar lembek sebentar keras, cepat dan lambat berganti-ganti dan selalu berubah. Kini sukar baginya untuk mengancam kedua siku lawan karena kedua tangan lawan itu melakukan gerakan-gerakan yang selalu berubah sifatnya sehingga sukar diduga dan sukar pula dilayani. Suling emas yang menyaksikan jalannya pertandingan sejak tadi diam-diam harus mengakui keunggulan Tosu itu atas kepandayan Chiam Lokai. Apalagi ketika Tosu itu mainkan ilmu silat yang dikenalnya sebagai ilmu silat indian kun, ia tahu bahwa kalau dilanjutkan, Chiam Lokai akan kalah dan mungkin akan tewas dalam pertempuran ini. Maka ia lalu mengerahkan tenaga hikangnya, mulutnya berkemak kemik tanpa mengeluarkan suara. Akan tetapi Chiam Lokai yang sedang sibuk menghadapi desakan lawan yang liai, tiba-tiba mendengar suara ketuanya itu berbisik jelas sekali di pinggir telinganya. Hantam lutut kanannya, totok pundak kirinya. Mendengar suara ketuanya, Chiam Lokai yang sedang terdesak hebat dan sibuk menyelamatkan diri itu secara membuta lalu mentaati anjuran ini. Ia menggerakkan kedua tangan secara beruntun, menghantamkan tongkat kiri ke arah lutut kanan lawan sedangkan tongkat kanannya menotok jalan darah kinceng hiat cu di pundak kiri. Bu Keng Chu terkejut setengah mati. Memang pada saat itu, biarpun ia sedang mendesak lawan, bagian lutut kanan dan pundak kiri inilah yang terbuka, sedangkan perubahan gerak jembel tua itu benar-benar aneh dan tidak terduga, begitu langsung menyerang dua bagian yang lemah ini. Hampir saja lutut kanannya kena dihajar, maka cepat ia mencelat ke belakang lalu menerjang maju lagi dengan kemarahan meluap. Hantam pelipis kirinya dan totok kelambung kanannya. Kembali Chiam Lokai mentaati bisikan ini dengan hati girang setelah melihat betapa petunjuk pertama tadi hampir berhasil. Kembali Bu Keng Chu kaget setengah mati dan hanya dengan susah payah ia mampu membebaskan diri dari bahaya maut. Ia terheran-heran dan makin penasaran dan marah. Jelas bahwa ia menang unggul dan ia sudah yakin akan memperoleh kemenangan, akan tetapi mengapa dalam keadaan terdersak, jembel itu secara tiba-tiba merubah gerakan secara begitu aneh, kadang-kadang berlawanan dengan gerakan pertama, bukan seperti gerakan orang bermain silat lagi, akan tetapi selalu tepat menyerang bagian-bagian tubuhnya yang tak terjaga. Apakah jembel ini mempunyai mati ketiga yang dapat melihat bagian-bagian terbuka itu? Hal seperti ini hanya dapat dan mungkin dilakukan oleh orang yang sudah mengenal ilmu silatnya Im Yang Kun. Akan tetapi andai kata si jembel tua ini mengenal bahkan ahli dalam ilmu silat Im Yang Kun, mengapa gerakan-gerakannya begitu tiba-tiba dan seperti dipaksakan? Injak kaki kirinya dan tusuk perutnya, kalau ia membalik, tendang pantatnya kembali bisikan itu diturut oleh Chiam Lokai dengan taat. Pada saat itu Bu Keng Chu sedang mendesaknya dengan tendangan kaki kanan dan ia baru saja menyelingap ke kiri untuk mengelak, maka secepat kilat ia lalu mengangkat kakinya menginjak secara tiba-tiba dan keras ke arah kaki kiri tosu itu, berbareng ia menusukan tongkatnya ke arah pusar lawan. Haya Abu Keng Chu terkejut dan cepat ia memutar tubuh untuk menghindarkan dua serangan berbahaya ini. Akan tetapi siapa duga baru saja tubuhnya terputar, sebuah tendangan tepat mengenai pantatnya sehingga tanpa dapat dicegahnya lagi, tubuhnya terlempar ke bawah panggung. Tepuk sorak kriuh rendah menyambut kemenangan Chiam Lokai ini, sebaliknya para pengemis pengikut kaum sesat menjadi pucat wajahnya. Kiranya tosu yang menyombongkan diri sebagai utusan Butek Siulam itu ternyata hanya sebuah gentong kosong belaka, kalah oleh Chiam Lokai yang tua dan kurus kering. Pada saat itu, di antara riuh rendahnya para pengemis yang menjagoi Chiam Lokai bersorak-sorak, berkelebat bayangan buli Yang Chu, dan begitu berhadapan dengan Chiam Lokai, ia langsung mengirim serangan bertubi-tubi, mengeluarkan jurus-jurus paling melihai dari Im Yang Kun. Kiranya tosu yang menjadi suheng bukeng Chu ini tadi juga menyaksikan keandahan terjadi dalam pertandingan itu. Ia yakin bahwa Im Yang Kun mengatasi ilmu silat Chiam Lokai, akan tetapi mengapa pada saat-saat tertentu jembel itu merubah gerakannya dan begitu tepat mengisi lewongan yang lemahkan pertahanannya? Oleh karena inilah, dengan hati penasaran ia lalu maju dan langsung menggunakan jurus-jurus Im Yang Kun untuk mencoba apakah benar-benar Chiam Lokai paham dan ahli ilmu silat Im Yang Kun. Hebat bukan main terjangan buli Yang Chu karena ia lebih pandai daripada sutenya. Karena kejadian ini tak terduga-duga dan tiba-tiba, maka Chiam Lokai tak dapat mengharapkan bisikan-bisikan ketuanya, maka cepat ia memutar kedua tongkat dan meloncat ke belakang. Akan tetapi karena perhatiannya dicurahkan untuk menghindarkan serangan tangan kanan buli Yang Chu, ia kurang cepat menghindar ketika tangan kiri Tosu itu bergerak cepat sekali menyambar pergelangan tangan kanannya. Jari-jari Tosu itu sudah menyentuh kulit lengannya. Chiam Lokai terkejut, cepat ia menarik tangannya. Akan tetapi ia tidak dapat mencegah lagi tongkatnya yang di tangan kanan terampas sedangkan tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang. Keadaannya berbahaya sekali karena jika Tosu itu melanjutkan serangannya, celakalah ia. Heh, Tosu Bau, jangan main curang kau tiba-tiba Gak Lokai sudah melayang maju menghadapi buli Yang Chu. Lawanmu adalah aku karena rekan Kuchiam Lokai sudah mengalahkan kawanmu. Tosu itu berdongak dan tertawa bergelak. Hahaha, siapa yang curang? Supeku tidak pernah kalah oleh jembel busuk itu. Ada kecurangan tak tahu malu di pihakmu. Benar. Mari kita hadapi mereka, Suheng. Hayo majulah dan biar kita lihat bersama apakah benar kalian berdua dapat mengalahkan kami. Ibu Keng Chu berseru dan ia pun sudah melompat lagi ke atas panggung, berdiri dekat Suhengnya. Ia memang tidak terluka. Kini kedua orang Tosu itu berdiri berdampingan dan memasang kuda-kuda Im Byang Kun. Ilmu silat Im Byang Kun ini memang hebat, akan tetapi lebih ampuh lagi kalau dimainkan oleh dua orang. Gak Lokai yang tidak tahu akan bantuan yang dilakukan Damdiam oleh Suling Emas kepada Ciam Lokai menjadi marah sekali. Saudaraku Ciam, mari kita hajar dua orang Tosu Kerbau ini. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara halus Suling Emas. Tahan dulu Gak Lokai dan Ciam Lokai, kalian mundurlah. Aku hendak bicara dengan mereka. Karena ketua mereka yang memberi perintah, biarpun ogah-ogahan, kedua orang kakek pengemis itu lalu mundur. Suling Emas lalu melangkah maju dengan langkah perlahan dan tenang, menghadapi dua orang Tosu yang sudah siap-siap untuk mengadu nyawa. Biarpun ia menyamar sebagai ketua Kaipang, namun Suling Emas tak dapat menyembunyikan sikapnya yang halus dan sopan terhadap golongan pendeta. Maka ia segera menjurah dengan hormat dan berkata, Jiwi Toyu, sudah lama sekali saya mendengar tentang Im Yang Kau sebagai sebuah perkumpulan agama yang besar di perbatasan barat. Bahkan pernah saya mendapat kehormatan beramah-tamah dengan Kau Chu, ketua agama, Sin Hang Lo Chiampul. Menurut pendapat saya, jalan hidup yang ditempuh golongan Jiwi, Chuwon berdua, dan golongan Kaipang tidaklah banyak bedanya. Namun dalam urusan partai masing-masing, tidak selayaknya kalau kedua pihak saling mencampuri. Harap Jiwi sudi mendengar alasanku ini dan persilakan Jiwi menghentikan semua kesalahpahaman ini. Dua orang Tosu itu saling pandang, kemudian Muli Yang Chu yang beralis putih segera berkata, Lagaknya Angkuh, Yew Kang Tiang Lo, bagaimana pinca berdua dapat bicara dengan orang yang hanya mengaku bernama Yew Kang Tiang Lo akan tetapi yang menutupi mukanya? Suling emas menarik napas panjang. Sesungguhnya saya sudah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari dunia ramai. Akan tetapi mendengar betapa Kaipang-Kaipang dicemarkan oleh penyelundup-penyelundup sesat, terpaksa saya turun tangan. Hanya karena kepentingan Kaipang saya turun tangan, bukan kepentingan pribadi, maka apa perlunya saya memperkenalkan muka? Harap Jiwi Toyo suka memandang perkenalan saya dengan Shin Hang Lo Chiam Pue Kau Wacu dari In Yang Kau dan menghabiskan permusuhan yang tiada sebabnya ini. Tiba-tiba kedua orang Tosu itu tertawa mengejek dan kini Bu Keng Chu yang berkata dengan suaranya ring, agaknya dengan maksud agar didengar oleh semua pengemis yang hadir di situ. Haha, perkenalanmu dengan Shin Hang Lo Chiam Pue tak perlukan sombongkan. Kakek itu sudah tewas karena kesalahan terhadap Lo Chiam Pue Butek Siulam. Kini Lo Chiam Pue Butek Siulam yang memimpin kami, bahkan beliau pula yang akan memimpin semua Kaipang di dunia. Engkau ini berani lancang tangan membunuh lima orang pimpinan Hong Sim Kaipang dan mengangkat diri sendiri menjadi Beng Chu di sini tanpa perkenan Lo Chiam Pue Butek Siulam. Sungguh tak tahu diri. Suling emas adalah orang yang sudah matang jiwanya. Kesabarannya sudah sampai pada dasar batinnya, maka ia pun tidak marah mendengar ucapan yang sombong ini. Namun ia terkejut juga mendengar bahwa ketua In Yang Kau yang memang pernah dikenalnya itu tewas di tangan Butek Siulam. Ia tahu bahwa ketua In Yang Kau itu seorang pendekah yang suci, juga memiliki ilmu kepandayan tinggi. Kalau ketua In Yang Kau itu sampai terbunuh oleh Butek Siulam, terbuktilah berita bahwa Butek Siulam memiliki kepandayan yang hebat. Jelas bahwa tokoh ini merupakan ancaman di dunia. Hem, jiwi Toyu tak dapat menerima kata-kata halus. Masa bodoh dan terserahlah, karena saya sebagai orang Hong Sim Kaipang, tetap hendak mempertahankan Kaipang dari tangan-tangan jahat, juga menghukum mereka yang menyeleweng daripada peraturan Kaipang. Bagus. Tadi dengan Cho Amim Kang, tenaga mengirim suara, kau telah membantu kakek jembel dan mengalahkan Suteku secara curang. Sekarang lawanlah kami berdua secara berterang. Hendak kami lihat apakah kau pantas menjadi ketua Hong Sim Kaipang. Dengan sikap tenang suling emas menjawab, Jiwi Toyu, silakan maju. Saya siap menerima pengajaran suling emas maklum bahwa dua orang Tosu ini pun merupakan penyeleweng-penyeleweng daripada agama mereka, maka ia menganggap perlu memberi hajaran kepada mereka, selain demi kebaikan mereka sendiri, juga agar menundukan sikap para pengemis yang hendak menyeleweng mengandalkan pengaruh luar. Pernah ia bertemu dengan ketua Im Yang Kao yang berjunuk Sin Hong, Angin Sakti, dan mereka telah bertukar pendapat tentang ilmu silat. Ketua Im Yang Kao itu merasa tunduk akan pengertian suling emas, bahkan berterima kasih sekali karena mendapat petunjuk-petunjuk berharga, maka sebagai balas kebaikan, ketua itu telah memberikan dasar-dasar Im Yang Kun dan minta supaya ditunjuk kesalahan-kesalahannya. Karena ini maka tentu suling emas sudah mengenal baik dasar gerakan Im Yang Kun sehingga tadi ia dapat memberi petunjuk kepada Chiam Lokai untuk mengatasi lawan. Dua orang Tosu itu, apalagi Bu Liang Chu, maklum bahwa ketua Kaipang ini amat lihai. Seorang yang sudah dapat menguasai ilmu Chiam Min Kang, yaitu mengirim suara dari jarak jauh dengan kekuatan Hikang, adalah seorang yang sudah memiliki tenaga sakti yang hebat. Akan tetapi karena mereka berdua yakin akan kedasyatan Im Yang Kun yang dimainkan oleh mereka berdua, maka mereka tidak menjadi gentar dan ingin menebus kekalahan yang tadi. Dari kiri dan kanan, dua orang Tosu itu lalu menyerang. Bu Liang Chu menggunakan Im Kang, tenaga lemas, menyerang dari kiri, mengarah lambung dengan pukulan yang amat perlahan dan lambat, sebaliknya dari kanan Bu Kang Chu sudah menerjang dengan cepat dan kuat sekali, mempergunakan Yang Kang, tenaga kasar. Kehebatan Im Yang Kun ini adalah perubahan dua macam tenaga yang berlawanan. Dua orang Tosu itu dapat sewaktu-waktu merubah tenaga mereka sehingga lawan yang dikeroyok dua akan menjadi bingung menghadapi penyerangan-penyerangan tenaga yang berlawanan dan selalu berubah itu. Suling emas maklum akan hal ini, sebab itu tentu saja ia sama sekali tidak bingung karenanya. Apalagi baru dua orang Tosu itu, biar ketuanya sendiri belum mampu menandingi ilmu-ilmunya. Begitu melihat datangnya serangan dua orang Tosu yang berlawanan tenaganya dan dilakukan secara berbareng ini, suling emas sama sekali tidak mengelak maupun menangkis. Pukulan dari kiri ke arah lambung dan dari kanan menuju leher itu diterimanya sambil mengerahkan Iwakang, kedua tangannya bergerak dan mulutnya berseru, pergilah. Des, plak, muut. Dua pukulan itu tepat mengenai lambung kiri dan leher kanan suling emas, akan tetapi tubuh pendekar sakti itu bergoyang sedikit pun tidak. Sebaliknya kedua tangannya sudah menerkam baju kedua lawan bagian dada dan sekali ia menggerakkan kedua lengan, tubuh dua orang Tosu itu terlempar jauh ke bawah panggung. Kedua Tosu itu kaget setengah mampus. Akan tetapi mereka bersyukur sekali bahwa lawan yang sakti itu masih menaruh kasihan kepada mereka sehingga mereka terbanting ke atas tanah dalam keadaan berdiri sehingga hanya terhuyung-huyung saja. Kalau terbanting dengan kepala atau badan lebih dahulu, setidaknya mereka tentu akan babak belur. Tahulah mereka bahwa Yew Kang Tiang Lo itu benar-benar amat liai, maka tanpa banyak cakap lagi mereka berdua lalu ngeloyor pergi secepatnya. Semua pengemis yang setia bersorak. Sebaliknya mereka yang menyeleweng menjadi pucat dan berlutut ketakutan. Akan tetapi suling emas mengampuni mereka, hanya menyuruh mereka itu mengaku terus terang akan penyelewengan mereka, mengembalikan semua rampasan kepada yang berhak. Gak Lokai dan Ciam Lokai membantu suling emas meneliti semua bekas penyeleweng, menurunkan kedudukan dan bahkan membagi-bagi hukuman yang ringan namun cukup meyakinkan hati mereka. Atas permohonan Gak Lokai dan Ciam Lokai, suling emas tinggal di kudil itu sampai beberapa lama untuk menjaga kalau-kalau golongan sesat datang lagi mengacau. Harap Pang Cu menaruh kasihan kepada kami semua, demikian kata Gak Lokai. Kekalahan pihak sesat yang tadinya menguasai Hong Sim Kai Pang, tentu takkan diterima begitu saja oleh kawan-kawan mereka. Di samping itu juga, kemenangan dan kembalinya Pang Cu di sini akan membangkitkan semangat bagi para anggota Kai Pang yang lain. Biarlah kesempatan ini kita pergunakan untuk mengundang Kai Pang-Kai Pang lain sehingga terdapat kesatuan yang kuat untuk menghadapi gengguan kaum sesat. Setelah Pang Cu memimpin pertemuan itu dan keadaan kita benar-benar kuat, barulah Pang Cu dapat meninggalkan kami. Suling emas merasa kasihan dan menyatakan kesanggupannya. Semua pengemis menjadi gembira sekali dan undangan lalu dikirim. Bendera Hong Sim Kai Pang kini berkibar megah di atas kuil. Di waktu senggang, Suling emas menurunkan beberapa ilmu pukulan untuk menyempurnakan kepandayan Gak Lokai dan Ciam Lokai yang dia harapkan akan memimpin Hong Sim Kai Pang kalau ia meninggalkan Kai Pang itu. Dua orang kakek itu menjadi girang sekali dan karena mereka itu memang dua orang ahli yang sudah tahu akan dasar-dasar ilmu silat tinggi, maka dalam beberapa hari saja mereka dapat menguasai rahasia ilmu pukulan yang diajarkan Suling emas. Beberapa hari kemudian, hari yang ditentukan untuk pertemuan para Kai Pang telah tiba. Semenjak pagi kuil yang menjadi pusat Hong Sim Kai Pang dikunjungi banyak sekali rombongan pengemis yang dipimpin ketua masing-masing. Mereka ini datang dari segala penjuru, merupakan Kai Pang-Kai Pang yang membawa bendera perkumpulan masing-masing. Ban HWA Kai Pang dari Sinyang, HWA I Kai Pang, perkumpulan pengemis baju kembang, angtung Kai Pang, tongkat merah, dan masih banyak lagi Kai Pang lain yang hadir. Di antaranya malah tampak wakil-wakil dari Hak Choa Kai Pang dan Hak Peng Kai Pang yang tampak mencolok dengan pakaian mereka yang bersih dan mentereng. Tentu saja Suling emas yang berpandangan tajam itu dapat menduga Kai Pang mana yang menyeleweng dari jalan yang benar. Namun sebagai seorang yang bijaksana, ia memerintahkan Gak Lokai dan Ciam Lokai untuk menerima semua Kai Pang itu dengan penghormatan yang sama. Semua bendera Kai Pang yang menjadi tamu dipasang di sekeliling panggung di mana berkibar bendera Hong Sim Kai Pang, dan para wakil pimpinan Kai Pang itu dipersilakan duduk di sebelah kanan panggung, menduduki kursi-kursi yang berhadapan dengan kursi ketua yang diduduki oleh Suling emas sendiri. Semua anak buah partai-partai pengemis itu duduk mengelilingi panggung, ada yang duduk, ada yang berjongkok, ada pula yang berdiri. Pada saat itu, di sebelah luar kumpulan pengemis yang mengelilingi panggung itu, terdapat seorang pengemis muda yang tampan dan seorang gadis cantik. Mereka ini bukan lain adalah Yeu Siang Ki dan K.W. Ilan. Wajah Siang Ki agak pucat dan sepasang matanya terbelalak penuh ketegangan. Ia sama sekali tidak peduli ketika beberapa orang pengemis yang duduknya paling belakang memandang kepadanya dengan sinar mata penuh kemarahan. Mereka itu adalah pengemis-pengemis baju butut yang tentu saja menjadi marah melihat Siang Ki yang berpakaian bersih, mengira bahwa pengemis muda ini tentulah golongan para pengemis saliran baru, yaitu pengemis-pengemis baju bersih yang dipimpin kaum sesat. Hati Yeu Siang Ki terlampau tegang untuk memperhatikan sikap mereka itu. Ia memandang ke atas panggung, sinar matanya berkilat-kilat ketika ia melihat seorang kakek pengemis bertopi lebar dengan muka ditutup sapu tangan duduk di atas kursi ketua Hong Sim Kaipang. Siang Ki, kenapa kau tidak maju dan terjang badut tua itu tanya K.W. Ilan ketika menyaksikan sikap pemuda teman barunya ini. Yeu Siang Ki menggeleng kepala, lalu menjawab sambil menggerakkan tangan kiri menunjuk ke arah suling emas. Tidak boleh aku berlaku lancang, K.W. Ilan. Memang ketika mendengar dari pengemis-pengemis di sepanjang jalan bahwa ada orang yang mengaku sebagai ayahku datang merampas kedudukan ketua Hong Sim Kaipang, aku menjadi marah sekali dan berniat untuk membuka kedoknya dan menyerangnya. Akan tetapi setelah tiba di sini, aku menjadi ragu-ragu. Demi menjaga nama baik Hong Sim Kaipang, aku harus bersabar. Menurut cerita mereka itu, orang yang mengaku sebagai ayahku amat aneh dan tinggi ilmunya, bahkan telah membunuh hoknum-hoknum jahat yang memegang pimpinan Hong Sim Kaipang, bahkan menghukum para anggota yang menyeleweng, juga ia dibantu oleh Gak Lokai dan Ciam Lokai, dua tokoh Hong Sim Kaipang yang dulu menjadi sahabat baik dan pembantu kakek Ye Ujin Tiang Lo. Aku harus menyaksikan dulu sepak terjangnya, siapa tahu dia itu seorang tokoh pengemis yang berusaha menyelamatkan Hong Sim Kaipang dari tangan oknum-oknum jahat dengan menggunakan nama ayah untuk mencari wibawa. Kwe Ilan mengangguk-angguk. Ia heran mengapa pemuda ini berpikir sedalam itu. Padahal kalau menurut dia, orang yang memasukkan Ye Ujin Tiang Lo yang sudah meninggal, wajib dikutuk dan dihajar. Coba seandainya yang menghadapi urusan itu dia sendiri, atau orang-orang seperti Teng Hau Lam Si Brandal atau Siang Kuan Li, tentu takkan menunggu-nunggu dan melihat gelagat. Memang pengemis muda ini lain lagi sifatnya, hati-hati dan berpandangan luas. Betapapun juga karena yang dipalsukan namanya adalah ayah pemuda ini, bukan ayahnya, maka ia pun tinggal diam saja menanti perkembangannya lebih lanjut. Orang sesabar dan selemah engkau baru sekali ini kujumpai omelnya sambil memandang wajah yang terlalu tampan untuk menjadi wajah seorang pengemis itu. Ye Usiang Ki juga memandang. Pandang mati mereka bentroh, bertaut sejenak dan pemuda itu tersenyum. Sebelum tahu betul apa kehendak orang itu memasukkan nama ayah, bagaimana aku dapat bertindak? Ayah sendiri memesan agar aku berusaha membela dan membersihkan Hong Sim Kaipang. Kalau orang aneh yang memasukkan nama ayah itu bermaksud baik dan membela Hong Sim Kaipang, andai kata ayah sendiri masih hidup dan berada di sini, tentu beliau juga tidak akan menghalanginya. Kwe Ilan tak berkata apa-apa lagi dan hanya menurut ketika pemuda itu mengajaknya memilih tempat di belakang, dari mana mereka dapat memandang ke atas panggung cukup jelas. Mereka berdua duduk dan menonton dengan penuh perhatian. Makin lama makin banyaklah pengemis yang datang memenuhi pekarangan depan kuil yang menjadi markas Hong Sim Kaipang itu. Kemudian tampak Gak Lokai dan Ciam Lokai melangkah maju, memberi hormat kepada suling emas, kemudian mereka berdua menjurah ke arah belasan orang yang duduk di kursi kehormatan, yaitu para pimpinan Kaipang-Kaipang lain yang menjadi tamu. Sebagai wakil Hong Sim Kaipang yang menjadi tuan rumah, Gak Lokai lalu berkata, suaranya lantang dan jelas. Saudara sekalian yang kami undang telah sudi datang memenuhi undangan, hal ini amat mengembirakan karena jelas ternyata bahwa persatuan di antara Kaipang masih erat. Kami mengundang saudara sekalian untuk mempererat persatuan ini dan hendak memperkenalkan saudara tua kami yang telah puluhan tahun mengasingkan diri dan kini berkenan kembali untuk memimpin kita sekalian, yaitu Yew Kang Tiang Lo, Pang Chu, Ketua, Hong Sim Kaipang. Tepuk sorak menyambut ucapan ini dan suling emas segera bangkit dari tempat duduknya, berdiri dan menjurah ke sekeliling panggung. Melihat tubuh suling emas yang tinggi besar dan tegap, sepasang matu di bawah topi lebar yang tajam berkilat, muka yang bagian bawahnya ditutupi sapu tangan, semua pengemis memandang dengan bermacam-macam perasaan. Ada yang heran, ada yang kagum, penuh harapan, curiga dan sebagainya. Puluhan tahun yang lalu Yew Kang Tiang Lo muncul untuk membunuh Hit Gan Kai Ong kemudian melenyapkan diri kembali. Tak seorang pun di antara para pengemis yang belum mendengar namanya, namun tidak ada yang pernah melihat mukanya. Kini tokoh besar itu muncul lagi dengan muka tertutup sehingga bermacam dugaan yang aneh-aneh timbul. Ketika suling emas berdiri, keadaan menjadi sunyi dan semua orang menanti dengan hati berdebar untuk mendengarkan apa yang hendak dikatakan oleh Yew Kang Tiang Lo, tokoh pengemis yang tak pernah dijumpai orang namun namanya amat terkenal itu. Dua pasang neta memandang ke arah suling emas dengan penuh perhatian dan juga dengan terheran-heran betapa beraninya memasukkan nama orang yang sudah meninggal dunia. Kwe Ilan terheran bercampur marah sedangkan Yew Siang Ki terheran dan ingin sekali tahu siapa orang itu dan apa kehendaknya. Saudara-saudara para pimpinan dan anggota kait pangsuara suling emas lantang dan nyaring akan tetapi halus. Maafkan bahwa saya menutupi muka, karena memang sesungguhnya bukan maksud saya mencari ketenaran diri dengan kehadiran saya di sini. Sudah semenjak dahulu saya selalu berusaha menyembunyikan diri dan menjauhkan diri dari urusan dunia. Akan tetapi dua kali saya terpaksa menampilkan diri. Pertama kali dahulu di waktu It Gan Kai Ong mengotorkan dunia pengemis dengan kejahatannya, dan sekarang, mendengar betapa dunia pengemis diselunduki kaum sesat, mau tidak mau saya terpaksa kembali menampilkan diri untuk menegakkan kembali kebenaran dan kebersihan di dunia pengemis. Terutama sekali Kong Sim Kai Pang yang semenjak mendiang ayah saya dahulu merupakan Kai Pang yang bersih dan gagah ternyata telah diselunduki oknum-oknum jahat yang mengangkat diri sendiri menjadi pimpinan dan menyelewankan Kai Pang ke jalan sesat. Terpaksa saya turun tangan membasmi mereka. Karena itu, dalam kesempatan ini saya peringatkan kepada saudara-saudara pimpinan Kai Pang lain agar berhati-hati dan bersatu padu untuk menghalau kaum sesat yang hendak mencari tempat dan menguasai Kai Pang. Bagus, bagus. Akur, akur. Para pengemis bertepuk sorak. Yeu siangki mengangguk-angguk dan hatinya lega. Kiranya benar seperti dugaannya. Orang aneh ini sengaja memasukkan nama mendiang ayahnya dengan maksud baik, yaitu hendak mengandalkan nama ayahnya untuk mempengaruhi Kai Pang dan mengajak mereka melawan kaum sesat. Ia menoleh ke arah Kawe Ilan yang juga memandang ke atas panggung dengan metel, terbelalak. Pada saat itu, Kawe Ilan menyentuh tangannya. Siangki, lihat. Yeu siangki cepat menengok dan matanya yang tajam masih sempat melihat sinar hitam melayang ke arah leher dan lambung orang aneh yang memasukkan nama ayahnya itu. Jelas bahwa sinar itu adalah senjata rahasia yang halus sekali, yaitu jarum-jarum rahasia. Selaka bisiknya khawatir. Akan tetapi ia dan Kawe Ilan memandang dengan melongo ketika suling emas dengan tenang menerima jarum-jarum itu dengan leher dan lambung, kemudian tangan kirinya seperti mengusir lalat di leher dan lambungnya dan sekali tangannya bergerak, sinar hitam melesat dan jarum-jarum itu sudah dilempar kembali kepada pengirimnya, namun dengan kecepatan dan kekuatan yang dahsyat sekali. Terdengar jerit-jerit kesakitan dan dua orang pengemis baju bersih yang berdiri di antara banyak pengemis itu roboh dan tewas seketika karena leher dan lambung mereka termakan jarum rahasia mereka sendiri. Hanya para pengemis yang sudah tinggi ilmunya saja menyaksikan gerakan suling emas dan maklum apa yang telah terjadi. Yang tidak begitu tinggi ilmunya terheran-heran dan tidak tahu apa yang terjadi sehingga keadaan menjadi panik. Suling emas mengangkat kedua tangan ke atas memberi isyarat kepada semua orang agar tidak menjadi panik. Kemudian terdengar suaranya lantang. Harap saudara semua tenang. Matinya dua orang itu menjadi peringatan bagi kita bahwa di mana-mana kaum sesat sudah menyelundup sehingga perlu kita waspada karena mereka berdua itu adalah orang-orang jahat yang berusaha untuk membunuh saya. Sebaliknya pihak kaum sesat juga telah mendapat peringatan suara ini tegas dan penuh hengibawa. Mereka itu pengemis baju bersih. Basmi para pengemis baju bersih yang jahat terdengar teriakan-teriakan marah. Kembali suling emas mengangkat tangannya. Dengarlah baik-baik. Menilai orang bukan dari pakaian bersih atau kotor. Menilai orang harus dari sepak terjangnya, dari perbuatannya. Pengemis memang orang miskin. Sedapat mungkin orang harus berpakaian bersih dan baik, akan tetapi kalau tidak ada, apa boleh buat, kotor pakaiannya asal tidak kotor hati dan pikirannya. Orang-orang yang pernah menyeleweng daripada kebenaran bukan sekali-kali berarti bahwa mereka itu selama hidupnya menjadi orang-orang jahat yang harus dikutuk. Karena itu kami anjurkan kepada saudara-saudara kaum Kaipang yang pernah menyeleweng, kembalilah ke jalan benar dan bertobatlah. Apabila kalian tidak insyaf, kami kaum Kaipang yang sudah bersatu akan membasmi kalian. Kembali tepuk sorak menyambut ucapan yang lantang dan penuh semangat dari suling emas ini, karena semua orang menyetujui pendiriannya. Akan tetapi tentu saja tidak termasuk mereka yang memang hadir dengan maksud menentang, seperti rombongan Hek Peng Kaipang dan Hek Coa Kaipang. Dua Kaipang ini memang sudah seluruhnya dikuasai kaum sesat, bahkan dua Kaipang ini pula yang belum lama ini mengadakan pertemuan di dunia kaum sesat untuk membicarakan soal pemilihan Beng Coa Golongan Hitam. Oleh karena itu, kedatangan dua rombongan ini tentu saja bertujuan menyelidik dan juga untuk menghalangi pergerakan kaum pengemis yang dipimpin oleh Yew Kang Tiang Lo. Bahkan dua orang pengemis yang tewas karena senjata jarum mereka dikembalikan oleh suling emas tadi adalah anggota-anggota Hek Coa Kaipang. Di antara tepuk sorak gemuruh itu, tiba-tiba terdengar suara nyaring yang mengatasi kegaduhan itu. Siapa di antara kita yang mampu menandingi lociampu butek siulem? Pernyataan nyaring yang entah dikeluarkan oleh siapa ini menusuk telinga semua orang dan seketika kegaduhan terhenti, tak seorang pun berani mengeluarkan suara lagi. Pada saat itu dua orang kakek pengemis sudah melompat bangun dari barisan kursi pimpinan Kaipang yang menjadi tamu. Mereka ini lalu melangkah maju ke tengah panggung, menghadapi semua pengemis yang hadir. Keduanya adalah kakek yang usianya sudah 60 tahun, berpakaian sebagai pengemis akan tetapi pakaian mereka bersih dan baru yang sengaja ditambal-tambal. Mereka ini memegang tongkat panjang dan melihat betapa pada baju bagian dada mereka terdapat gambar garuda dan ular, maka mudah diduga bahwa mereka tentulah tokoh-tokoh dari hak pengkaipang dan hak coa kaipang. Dan memang betul sekali. Kakek yang baju di dadanya tergambar garuda hitam adalah seorang tokoh hak pengkaipang, sedangkan yang dadanya tergambar ular hitam adalah seorang tokoh hak coa kaipang. Sejak tadi, kehadiran rombongan hak coa kaipang dan hak pengkaipang sudah merupakan hal yang menimbulkan tegang di hati para pengemis karena mereka semua itu tahu dengan jelas siapakah mereka ini. Boleh dibilang pada waktu itu pelopor para kaipang yang menggabung dengan kaum sesat adalah dua buah perkumpulan inilah. Maka semua orang sudah dapat menduga bahwa munculnya tokoh-tokoh dua kaipang ini tentulah mengandung maksud kurang baik. Kini melihat dua orang kakek ini muncul di panggung, semua orang diam dan memandang penuh perhatian. Kakek yang dadanya bergambar ular hitam itu tubuhnya kecil tinggi, kepalanya besar. Setelah memandang ke sekeliling ia lalu berkata, kami adalah wakil dari hak coa kaipang. Mendengar urayan pangcu dari Hongsim kaipang tadi, kami setuju sekali. Memang di antara kaipang harus diadakan persatuan erat untuk menghadapi musuh-musuh kita. Dan untuk memperkuat para kaipang kita harus memilih seorang pemimpin yang cakep. Kami dari pihak hak coa kaipang dan juga saudara-saudara kita dari hak pengkaipang dalam pertemuan orang-orang gagah telah bersepakat untuk mengangkat lociampu butek siulem sebagai bengcu kita. Benar apa yang diucapkan oleh saudara dari hak coa kaipang ini kata kakek kedua yang dadanya bergambar garuda hitam. Kakek ini mukanya merah dan matanya sipit sampai hampir terpejam selalu, tapi mulutnya lebar dan bibirnya tebal sekali. Hanya di bawah bimbingan seorang lociampu yang sakti seperti butek siulem saja maka derajat keolongan kita dapat terangkat. Kami rasa Yew Kang Tiang Lo dari Hong Sim Kaipang cukup bijaksana untuk menyadari hal ini dan menyetujui pengangkatan lociampu butek siulem sebagai pimpinan tertinggi semua kaipang. Para pengemis menyambut ucapan dua orang kakek itu dengan berbisik. Dari rombongan pimpinan kaipang sudah meloncat maju lagi dua orang kakek pengemis berpakaian butut. Seorang di antara mereka berteriak, apa? Butek siulem menjadi bengci kita. Setelah ia membunuh secara keji dua ratus orang kolongan kita. Yang berteriak ini adalah ketua angtung kaipang, seorang kakek bertubuh kecil tende akan tetapi bermata lebar. Ia memutar-mutar tongkat merahnya dengan sikap marah sekali. Ketika butek siulem melakukan pembunuhan terhadap dua ratus orang pengemis, belasan orang pengemis anak buahnya ikut terbunuh, maka tentu saja ia marah-marah mendengar betapa dua orang kakek itu hendak mengangkat butek siulem menjadi bengcu. Cocok! Tidak sulit kami menerima tokoh jahat itu menjadi bengcu teriak pula pengemis kedua yang sudah meloncat maju. Dia ini adalah wakil dari Bang Hwa Akaipang, perkumpulan pengemis laksaan bunga. Hek Pengkaipang dan Hek Co Akaipang memang perkumpulan yang menyeleweng dan bersekongkol dengan kaum sesat. Teriakan-teriakan itu terdengar saling bantah dan suasana menjadi berisik sekali melebih pasar. Yang dibunuh adalah pengemis-pengemis jahat. Hek Pengkaipang dan Hek Co Akaipang menyenangkan hidup anak buahnya. Hidup lociampu butek siulem. Demikianlah sorakan-sorakan mereka yang perlu kepada tokoh yang diusulkan menjadi bengcu itu. Basni Penyeloweng-Penyeloweng. Basni Hek Pengkaipang dan Hek Co Akaipang. Butek siulem musuh besar Kaipang. Demikianlah sorakan-sorakan mereka yang anti sehingga keadaan menjadi ribut dan tegang karena setiap saat dapat timbul perang saudara antara para pengemis ini. Gak Lokai dan Ciam Lokai menjadi pucat wajahnya dan mereka sudah hendak bergerak, akan tetapi suling emas mencegah dan berkata halus. Biarkan saja. Malah lebih baik. Dengan begini kita dapat melihat siapakah di antara mereka yang menyeleweng. Kalau mereka sudah menyatakan pendapat, baru kita turun tangan melakukan pembersihan. Sementara itu, di atas panggung sudah terjadi perdebatan yang makin lama menjadi saling maki antara tujuh orang pimpinan pengemis baju bersih yang dikepalai oleh dua orang dari Hek Pengkaipang dan Hek Co Akaipang, dan pihak lawan mereka adalah sebelas orang pimpinan dari Kaipang-Kaipang lain yang rata-rata berpakaian butut. Suling emas hanya duduk di atas kursi sambil menatap tajam, meneliti mereka yang pro dan mereka yang anti terhadap Butek Sulem. Juga Kawe Ilan dan terutama sekali Yeu Siangki, memandang dengan hati tegang dan tertarik. Diam-diam Yeu Siangki terheran menyaksikan orang aneh yang memasukkan nama ayahnya. Ia masih belum dapat menyelami isi hati orang itu. Kalau benar tindakannya itu demi perbaikan dan pembersihan Kaipang, kenapa kini ia diam saja melihat keadaan kacau balau itu? Pihak manakah yang dibelanya? Suling emas yang duduk tak bergerak di atas kursinya dapat melihat betapa semua pengemis yang pro kepada Butek Sulem dipimpin oleh dua orang kakek Hek Pengkaipang dan Hek Co Akaipang. Dilihat dari sikap mereka, memang agaknya dua orang kakek ini sudah mengaturnya terlebih dahulu, sengaja untuk mengacaukan pertemuan ini dan bahkan kini tampak olehnya betapa rombongan pengemis yang duduk di sebelah timur, yang jumlahnya banyak, adalah anak buah mereka yang diam-diam sudah siap untuk turun tangan jika terjadi perkelahian. Yang menyeleweng secara sadar hanya beberapa orang saja, pikirnya. Sebagian besar di antara para pengemis itu hanya ikut-ikutan karena tertarik oleh tingkat hidup yang lebih baik dan kemawahan. Kalau sampai terjadi pertempuran, tentu akan banyak roboh korban di kedua pihak. Suling emas tidak menghendaki hal ini terjadi, maka ia sudah siap untuk menegur mereka dan merobohkan para pimpinan pengacau. Orang-orang yang melakukan penyelewengan secara ikut-ikutan seperti mereka itu, sekali pimpinannya roboh, tentu akan mudah diinsyafkan dan diajak kembali ke jalan benar. Yang menjadi sumber penyelewengan para anggota Kaipang ini sebetulnya adalah tokoh yang bernama Butek Sulem. Karena munculnya tokoh sakti yang sudah berhasil membunuh ketua Indiang Kau itulah maka para pengemis yang lemah batinnya mudah dibawa menyeleweng, karena ada yang mereka andalkan. Akan tetapi dalam keadaan ketegangan tengah membuncak itu, sebelum Suling emas sempat turun tangan atau membiarkan Gak Lokai dan Ciam Lokai mengurus keributan, tiba-tiba terdengar suara tertawa bergelak. Suara ketawa ini datangnya dari udara. Begitu nyaring dan hebat sehingga seakan-akan menggetarkan papan panggung. Wah ha ha ha. Jembel-jembel busuk ini seperti sekumpulan anjing berebut tulang. Hei hei hei. Tidak usah berebut pangkat, kamilah yang akan menjadi raja-raja kalian. Hei hei. Wah ha ha. Benar sekali. Aku ingin menjadi raja pengemis. Bagaikan dua ekor burung Raja Wali, dari atas menyambar turun tubuh dua orang kakek yang mengerikan keadaannya. Yang seorang bertubuh kurus bermuka putih seperti orang kehabisan darah, kepalanya botak dan rambutnya jarang seperti sutra tua. Orang kedua bertubuh besar kuat dan mukanya merah sekali, muka yang ditumbungi rambut sehingga muka itu menyerupai muka singa. Bukan main hebatnya gerakan kedua orang kakek yang sudah hamat tua ini. Begitu keduanya turun ke atas papan panggung, sambil tertawa-tawa mereka menggerakkan kedua tangan ke sekeliling dan tubuh para pimpinan pengemis yang tadinya berhadapan dan cocok saling maki itu seperti layang-layang putus talinya, terlempar ke bawah panggung. Dan hebatnya, kedua orang kakek itu tidak pilih-pilih orang, siapa saja yang tadi saling maki memenuhi panggung itu mereka lemparkan turun. Mereka itu berjumlah belasan orang, hampir 20, dan rata-rata adalah pimpinan kaipang yang memiliki kepandayan tinggi. Ketika dua orang kakek aneh ini muncul dan menyergap, belasan orang itu sudah berusaha menerjang dan memukul roboh dua orang kakek pengacau, bahkan banyak di antara mereka yang menggunakan tongkat besi mengebuk. Memang terdengar suara bak-bik-buk ketika tongkat-tongkat itu mengenai tubuh dua orang kakek ini, akan tetapi sama sekali tidak dirasakannya, dan tanpa dapat dicegah lagi semua orang itu telah mereka lempar-lemparkan dengan care yang luar biasa mudahnya. Dalam waktu beberapa menit saja, 18 orang pimpinan para pengemis baju bersih dan baju butut itu telah dilempar turun dari atas panggung. Dua orang iblis dari mana berani mengacau pertemuan Kong Sim Kaipang teriakan ini keluar dari mulut Gak Lokai dan Ciam Lokai yang sudah melompat maju dan menerjang dengan tongkat mereka. Suling emas terlampau heran dan kaget menyaksikan munculnya dua orang kakek luar biasa itu sehingga ia tidak sempat mencegah majunya Gak Lokai dan Ciam Lokai. Dengan muka berubah suling emas bangkit dari kursinya, memandang dengan matel, terbelalat. Hampir ia tidak percaya akan pandang matanya sendiri bahwa dua orang kakek yang muncul itu bukan lain adalah Pak Kek Sian Ong dan Lem Kek Sian Ong. Dua orang kakek yang sakti itu tiba-tiba saja muncul di situ. Apakah kehendaknya? Benarkah mereka menghendaki menjadi raja pengemis? Teringatlah suling emas pada pertemuannya dengan kedua orang tokoh ini puluhan tahun yang lalu. Ketika itu pun dua orang kakek ini mengacau hitan dan ingin menjadi raja di hitan. Hanya dengan susah payah, setelah dibantu Lin Lin, Ratu Yalina di hitan, Liu Wee Putri Ketua Bengkau, dan Kaubian Cinjin Tokoh Bengkau, ia berhasil mengusir dua orang kakek itu. Kini secara tiba-tiba dan tak terduga-duga dua orang kakek ini muncul lagi dan begitu muncul telah mengacaukan keadaan dengan sepak terjang mereka yang aneh. Melihat bahwa mereka berdua itu tidak memilih bulu, merobohkan semua pengemis baik yang berpakaian butut maupun yang bersih, jelas bahwa mereka ini bukan penggerak kaum sesat dan tidak mewakili mana-mana, hanya bergerak menurutkan kata hati mereka sendiri yang aneh luar biasa. Terjangan tak lokai dan ciam lokai dahsyat sekali. Mereka ini memang merupakan dua orang tokoh Hong Sim Kaipang yang sudah tinggi tingkat ilmu selatnya, apalagi dalam beberapa hari ini mereka telah mendapat petunjuk dari suling emas, maka tentu saja terjangan mereka itu amat hebat. Akan tetapi, dengan gerakan yang tenang sekali, dua orang kakek aneh di atas panggung itu menggeser kaki dan terjangan kedua lokai itu hanya mengenai angin belaka. Hahaha, bagus sekali. Makin banyak muncul tokoh jembel makin baik. Hayo naiklah, keroyoklah kami, hahaha serulam keksian ong si muka merah. Bagus sekali, Ang Bin Syaute, adikmu kamerah. Baru sekarang kita bisa berkelahi dengan enak. Dua orang kakek itu terkekeh-kekeh dan menghadapi terjangan gak lokai dan ciam lokai seenaknya saja, dengan tangan kosong. Si kakek muka merah menghadapi ciam lokai, sedangkan kakek muka putih menghadapi gak lokai. Mereka ini memang merupakan dua orang tokoh yang beratak luar biasa. Makin tua makin gila dan sejak dahulu mereka amat doyan berkelahi. Tidak ada kesenangan yang lebih mengembirakan hati mereka melebih perkelahian yang ramai. Melihat terjangan dua orang pengemis bertongkat itu, mereka sudah bergembira karena mengira tentu akan menghadapi lawan tangguh karena mereka pun maklum bahwa di dunia pengemis terdapat banyak orang-orang berilmu tinggi. Akan tetapi mereka kecewa sekali ketika mendapat kenyataan bahwa dua orang tokoh Hong Sim Kaipang yang menyerang mereka itu sama sekali bukan tandingan mereka. Ho ha ha, kiranya jembel busuk tidak ada harganya lem keksian ong si muka merah terbahak-bahak dan pada saat ciam lokai memukulkan tongkatnya ke arah dada, ia menyambut dengan kepalan tangannya. Krak tongkat di tangan ciam lokai itu patah-patah menjadi beberapa potong dan setiap kali pengemis tua itu menghantamkan tongkatnya selalu disambut kepalan dan terpotong-potong lagi. Terima kasih telah menonton!